Saat lebaran tentu identik dengan kue lebaran, banyak para pembuat kue semakin sibuk saat menjelang hari raya tiba. Namun naiknya harga bahan kue membuat penjual anjlok hingga 40%. Inilah Agustina Wati yang tinggal di lingkungan Kelurahan Singoturunan Kabupaten Banyuangi, salah satu pembuat kue lebaran. Setiap tahunnya ia selalu menerima pesanan dari para konsumen setianya. Namun titi sapaan akrabnya mengatakan, imbas dari kenaikan minyak goreng juga berpengaruh terhadap harga bahan-bahan pembuat kue yang juga ikut naik. Sehingga para pelanggan pun menurun. Semenjak kelonjakan minyak goreng, akhirnya dampaknya semua bahan baku naik semua. Otomatis sekarang customer ini mulai berkurang karena keadaan bahan-bahan semuanya naik. Jadi ya konsumennya berkurang sekarang, tidak seperti tahunnya kemarin. Dirinya hanya membuat kue kering saat momen lebaran saja. Di hari lain, Titin juga tetap memproduksi aneka oleh-oleh seperti kuping gajah, wedaran, dan ladrang gurih. Novita Kamil, Pinnetwork Media, mengabarkan.